Intro Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto bersama dengan Kapolri Jendral Polisi Listio Sigit Prabowo hadir di Dermaga Lantamal 1 Belawan untuk membuka Latsitar dan Nusantara tahun 2021. Latsitar dan Nusantara yang akan dilaksanakan sejak tanggal 7 hingga 24 April 2021 memiliki peran yang sangat penting di tengah penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Panglima TNI juga mengatakan ada 6 wilayah yang akan dijadikan lokasi Latsitar dan Nusantara tahun 2021. Sementara untuk sasaran fisik meliputi perbaikan rumah ibadah, perbaikan fasum, pos kamling MCK umum, pembersihan drainase, perbaikan rumah tidak layak kuni dan perbaikan pengas palan jalan serta paving sasi. Sedangkan sasaran fisik meliputi riset sosial, penyuluhan COVID-19, penyuluhan narkoba, penyuluhan kesehatan, penguatan desa kampung tangguh, penanaman nilai juang, pengenalan akademi TNI dan AKPOL, anjang sana kepada tokoh agama serta tokoh masyarakat. Panglima TNI juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan juga kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra, Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi, para bupati, para wali kota, Forkopimda di Sumatera Utara serta para pemangku jabatan lainnya. Ada pun jumlah karuna dan taruni yang mengikuti upacara sebanyak 802 personil. Nasib harga Nusantara tahun ini memiliki makna yang sangat penting di tengah penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nasib harga diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan rakyat termasuk akibat pandemi. Melalui kerjaan-perjalanan pandemi di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Nasib harga Nusantara 41 tahun 2021 ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!